Halo semuanya kembali lagi bersama gue Wayan di channel Wayan Project Oke jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan satu paket dari stick2 stick2 cuy jadi ini ini modul beratetak atau modul meledak meledak cuy meledak nih dari produk stick2 Makassar nih dari Makassar pengirim homes gereks ini gue pesan di shopee ya Nah jadi ini untuk harga ini sekarang sudah down atau sudah turunnya harganya sekarang di bawah 1 juta cuy Wow cuma 800 ribuan mungkin kalau ada promo lagi bisa dibawah dari itu cuy anjay langsung gas cuy jika yang berminat jadi sebelum kita lanjut buat kalian semua yang baru masuk channel gue ini agar bisa mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue Oke jadi disini mohon maaf sebelumnya ya maklum sekarang ini gue unboxing di dalam mobil dan posisi sekarang eh gue masih di di muka kantor JNT cuy jadi gue baru ambil paket ini cuy nah disini juga lumayan agak ribut sih karena dekat jalan besar jadi banyak motor-motor dan mobil-mobil bersliwaran jadi mohon maaf sebelumnya ya jika suaranya terganggu nah jadi disini ini gue bakal unboxing jadi ini pembelian kedua cuy ini pembelian stick2 yang kedua untuk mau pasang di mobil Aila gue nih cuy jadi disini gue bakal pasang stick2 lagi nah untuk yang pertama itu yang waktu lalu itu gue pasang enggak terlalu lama karena gue butuh dana jadi dana mendesak jadi gue terpaksa jual cuy waktu itu juga gue jual lumayan murah cuy nah jadi sekarang ini ada dana sedikit jadi gue mau pasang lagi nih cuy kemarin ada promo jadi gue beli ini cuy kita pasang oke oke jadi sekarang kita unboxing terlebih dahulu ya Nah jadi untuk masangan ntar kita lanjut setelah kita unboxing jadi ini kita unboxing sekarang cuy oke jadi sekarang kita unboxing terlebih dahulu nih cuy disini kita unboxing langsung keletekin aja cuy karena gue nggak bawa pisau cuy oke jadi ini dia modulnya cuy lumayan besar cuy beda dari yang kemarin wah wah jadi ini kayaknya ini paket lengkap nih cuy dibelakangnya juga sudah ada petunjuk pemasangan cuy kalau yang gue pertama beli kemarin tuh yang gue beli pertama tuh itu modulnya kecil dan enggak ada petunjuk pemasangannya cuy jadi ini sudah lengkap sama petunjuk pemasangan oke kita buka jadi ini modulnya besar cuy wow jadi disini kita dapat satu stiker kalau yang kemarin beda kemarin dapat dua stiker kalau yang sekarang dapat satu stiker nah jadi untuk modulnya sama ini kabelnya plus minus nanti nyambung ke koil untuk di koil ada tiga kabel jadi nanti kita potong yang kabel putih oke jadi untuk saklar sama ini saklar dua saklar jadi ini saklar LC atau loss control jadi ini petunjuk pemasangan oh ternyata ini cuma satu lembar cuy ini jadi untuk petunjuk pemasangannya seperti ini cuy jadi buat kalian yang belum tahu kalian bisa screenshot ini dan pelajari untuk pemasangan blog buat yang belum tahu ya jadi ini koilnya cuy ini koil jadi nanti untuk pemasangan gue jelasin kembali ya cuy nanti untuk pemasangannya oke jadi seperti ini ini paket lengkap tapi stiker cuma satu ini stiker yang biasa cuy oke jadi seperti ini ini seperti ini aja biar nggak berlama-lama saya langsung ke pemasangan di mobil gue aja cuy jadi stay terus ya cuy langsung pasang Oke jadi sekarang kita bakal pemasangan cuy jadi agar persingkat waktu di depan gue sudah gue sediain alat-alatnya nih jadi disini yang kita butuhkan adalah lakban atau solasi solasi tip yang anti bakar nih cuy anti bakar jadi sesuai instruksi yang disini ya instruksi dari buku panduannya penyamuan kabel disarankan pakai solder atau solasi bakar jadi disini gue enggak punya solder jadi kita menggunakan konsolasi bakar aja nah oke jadi disini ada juga enam kabel yang pendek-pendek nih nanti untuk pemasangan ke koil atau bagian atas businya nih jadi disini kenapa kita menggunakan enam nah jadi mobil gue ini kan Ayla 1000cc jadi ini tiga silinder ya tiga silinder itu tiga koil ya kalau yang 1200 itu empat kuil jadi menyesuaikan aja deh buat kalian bergantung mobil kalian berapa koil tiga koil atau empat kuil jadi kalau empat kuil kalian menggunakan lapan kabel pendek seperti ini atau kalian bisa menggunakan paralel aja nih per ini jadi ini disambung kesini terus nyambung di koil kedua terus nyambung di koil ketiga kalian tinggal luka-lukai aja bagian perkabelannya aja nih segi gue pas ada kabel yang pendek-pendek bekas-bekas potongan nih banyak jadi gue menggunakan yang seperti itu aja ya Nah jadi disini juga kita butuh kabel sekitar dua meteran atau kurang lebih satu meter setengah lah untuk nyambung ke dalam kabin jadi sini kita butuh kabel plus minus atau positif negatif ini sudah gue sambung ke dalam kabin jadi ntar gue lihatin Nah jadi untuk pemasangannya sama seperti yang di buku panduannya ini jika kalian enggak punya buku panduan kalian bisa ikuti cara yang gue sebutkan ini jadi untuk bagian negatif negatifnya ini diparalelkan kesini ya tuh bagian negatif nih nyambung ke langsung yang ke kuil jadi yang langsung ke kuil itu berarti yang ini ya ini gue sudah potong nih yang ini yang di bagian soketnya jadi itu yang negatif cuy nih atau minus untuk bagian yang plus nih bagian plus jadi nyambung paralel ke bagian perkabelan kedalam gitu nih bagian perkabelan disini jadi yang di bagian potongannya ini ini cuy nih ada potongan ya jadi kita sambung di bagian potongannya itu nih oke jadi ini yang positif ini yang negatif paham ya cuy nih jadi sini juga ini yang negatif negatif ini negatif terus yang kuil tiga juga ini negatif yang dari di dalam kabin nih perkabelan nih positif ya oke jadi kita sambung terlebih dahulu ini tiga kabel tiga kabel positif baru tiga kabel negatif jadi jika sudah ini juga gue sudah beri kode positif negatif jadi nanti kita bakal sambung sambung aja ya kalau yang positif nih nyambung dari perkabelan sini jadi untuk yang perkabelan itu bakal nyambung ke positif ini tuh untuk yang dari coil soketnya ini bakal nyambung ke negatifnya nih katanya untuk dalam kabin nanti kita bakal sambung ke modulnya ini yang positif negatif jadi sesuai yang di modul juga ya kalau nanti di dalam juga gue sudah kasih kode tuh yang mana positif dan yang mana negatif jadi kita tinggal sambung dua kabel itu jadi kita tinggal kerjakan ini aja ya cuy oke jadi kita langsung eksekusi aja cuy let's check it out selamat menikmati selamat menikmati nah jadi ini sudah gue rangkai tadi kabelnya dan ini sudah selesai jadi perangkaiannya seperti ini ya cuy jadi nanti oke jika kita udah bosan pakai jadi jika ingin pakai lagi nanti dan udah bosan lagi jadi kita tinggal sambung seperti ini aja nih kita tinggal gabungin ini kita sambung seperti ini ini sambung seperti itu yang juga sambung seperti itu dan ini coil ketiga sambung lalu kita solatip nah jadi normal seperti itu jadi dia akan kembali standar nah jadi disini pemasangannya seperti ini ya nih ntar gue aktifin flash nah oke jadi seperti ini ini gue solatip aja nih seperti itu jadi sesuai buku panduan jadi yang plus itu yang dari perkabelan terus yang negatif atau minus yang dari soket nah jadi ini untuk yang dari soket nih yang dari soket nih dari yang soket ini juga kita ambil yang dari soket nih jadi untuk pemasangannya ini yang dari soket ini kita ada tiga kabel jadi kita gabungin setelah kita gabungin nih contoh aja nih dulu ya cuy nah setelah kita gabungin seperti ini jadi ini yang dari soket ya kalau dari soket itu negatif cuy ya negatif jadi kita ambil kabel yang disini yang negatif nih kabel yang ini negatif jadi kita sambung disini cuy nah jadi seperti ini penyambungan ini dari soket ada tiga kabel terus kita sambung ke negatif dari soket negatif ya sama koneksi nah jadi untuk set kabel ini nanti kita sambung ke positif oke jadi untuk di dalam kabin nanti ada positif negatif jadi kita tinggal sambung disini ya nih tim modulnya ada positif sama negatif oke jadi kita sambung dulu kalau kita ke modulnya nah jadi sudah terpasang nih jadi jadi ini yang negatif-negatif yang dari koil ntar ya soalnya gue rada lupa cuy kalau yang negatif dari koil nah udah benar cuy yang negatif dari koil nih ini yang negatif dari koil koil-koil soketnya cuy kalau yang positif nih dari yang perkabelan ke dalam mesin tuh oke udah fix udah oke sekarang kita langsung ke dalam kabin aja oke jadi ini kabel yang dari mesin yang tadi yaitu ngomong kesitu ini sudah diram kabin aja jadi ini gue juga sudah kasih kode ya ini kode plus atau positif ini yang kode negatif atau minus jadi kita tinggal sambung ke modul yang ada kode plus minusnya oke jadi ini positif negatif dari modulnya cuy jadi ini yang positif nyambung ke positif untuk yang negatif nyambung ke negatif oke jadi kita langsung sambung aja cuy nah oke jadi sudah terpasang nih ini yang negatif sambung ke negatif ini yang positif kita sambung ke positif oke jadi nanti untuk posisi nanti gue bakal taruh seperti ini aja nih disini untuk ini untuk plus kontrol saklernya nih kita sambung disebelahnya jadi lumayan panjang nih cuy kita kita sambung ke sebelah nanti tapi untuk sekarang gue sementara gue abisnya jadi ini untuk saklar LC nya ini beda sama yang kemarin yang kalau yang kemarin itu ada kode L sama C nya jadi kalau yang ini gue nggak tahu ini kodenya kodenya yang mana ini udah jadi kayaknya yang ini sih yang dikasih kode lakban warna biru ini kayaknya dan untuk yang sebelahnya ini C jadi yang kita mainkan nanti yang C nya cuy nah untuk main on nya ini yang kita on in dulu baru kita mainin on C gitu oke jadi sekarang kita langsung test drive sama nggak gitu oke cuy oke jadi check it out kalau waktu jalan ini gue cuma pakai yang C aja nih kalau yang L nya ini kayaknya ini udah hati jadi nanti kita cut off aja nah meledaknya juga jarang jarang sih dan nggak terlalu keras karena disini gue menggunakan pemuffler yang kipeng lepas jadi ledakannya nggak terlalu keras jadi waktu pelan aja nih baru bisa meledak jadi waktu pelan aja nih baru bisa meledak selamat menikmati